Kamu tuh bener tak? Kamu gak salah ngapain pake Merry kalo cuman untuk pendamping? Tapi belum tau kalo dia perempuan? Belum! Aku nih seorang perempuan. Kamu gak nge-prank? Enggak! Saya marah! Saya gak bisa terima ini! Diajar aku! Kan aku gak mau! Tetep aku gak mau! Kamu gak akan bisa memenjarakan aku! Aku nih anak orang kaya! Dan ngomong kalo kakakku ini Bapak Alun! Saya gak tau, saya gak kenal! Haram kafir saya kalo akan ikut! Kejar tangkap! Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab! Minum dulu aja! Nanya dulu biar enak! Minum dulu aja! Santai! Ini minuman menjaga imun! Namanya Hydro Coco! Udah dong! Aslinya orang Surabaya ya? Iya! Kecilnya sih Banyu Angi! Biar ngobrolnya enak dan tenang! Jadi kan aku udah denger kemarin! Tadi kan udah ketemu Cio Oliw tuh, katanya sempat nge-WA ke Cio Oliw! Salah paham aja Cio Oliw! Makanya akan dijelaskan! Tadi kan udah ngobrol aku gak ada tadi! Aku ini sebelumnya ngirim surat ke... Tunggu tuh! Jangan kesan dulu ke Cio Oliw dulu, katanya sempat nge-WA Cio Oliw! Oh! Itu kan waktu aku ke Jakarta, ya itu mau ngirim surat ke Yusuf Amka, terus aku dikasih tau netizen lah, Odeni, ini nomor teleponnya Cio Oliw, iseng langsung tak telepon, Cio Oliw yang ngangkat, iya dah pokoknya liat di Google katanya. Terus, halo Cio Oliw ya, iya aku kan tau suaranya, oh iya, terus Cio bisa gak WA? Ah, aku lagi makan, oh oke. Oke, Cio Oliw ngomong bisa gak WA? Iya, terus aku WA, gak taunya di HP ku itu bukan WA SMS, tapi ya cerita nanti bisa dibaca lah. Cio, aku ini gini, 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 gini kan cerita sekedar, ya cerita unek-unek. Waktu itu kan aku udah sibuk, gak ada yang nolong, masalah aku 21 tahun gini, udah pokoknya pusing lah. Iya. Terus abis itu, Cio sempet jawab disitu, mungkin salah alamat, terus ada siapa atau apa gitu. Enggak, Cio kan anu, terus aku ngomong gitu, cuma sebatas itu doang, Cio Dini, gak ada masalah lagi. Iya, iya, cuma maksudnya itu nomornya Oliw atau bukan? Iya, nanti kita kasih tau. Iya, iya. Aku, ya, aku gak tau ada banyak yang telpon aku, Kak. Kalau aku tidak kenal, terus aku bilang kayak asuransi, kadang-kadang kayak apa. Sempet Cio Oliw bales. Itu gak masalah kok, Dini, serius, gak ada masalah. Cuma saat itu, meskipun ya aku DM ke Hotman Paris, Daddy Booth, ya iseng, pasti ketutuplah. Mereka juga sering minta uang ke Nikita Mirsani, minta uang. Aku langsung, saya sendiri sekali, WA itu sekali, gak mungkin kan langsung bisa langsung kebaca Ida Susanti. Aku ini ngerti, gitu. Ada ngubungin aku juga gak? Adalah, Instagram. Ada Instagram ya? Ada. Namanya? Ida Nisumargo. Bukan, Ibu. Ida Susanti. Coba, aku jadi penasaran. HP gue... Oh iya, ada nih. Makanya. Tapi ngirim video ini. Mukanya di Blur. Kenapa di Blur mukanya? Aku kan malu. Tapi akhirnya gak di Blur. Kebanyakan di Blur deh. Habis gak makeup gak apa ini berumah di iseng-iseng kok Denny. Gimana caranya viral? Ternyata viral. Iya. Sebulan yang lalu kan udah viral. Oke, kita mulai dari satu-satu dulu. Jadi ceritanya pengen viral ya. Pengen viral dong. Karena sudah buntu. Iya. Polda 21 tahun dan yang di Polres juga semuanya berhenti. Kita mulai dari masalahnya nih sama salah satu orang ini ya kan. Yang diduga saudaranya Pak Yusuf Hamka. Iya. Betul? Oke. Jadi kenalkan awal kenalnya itu gimana ceritanya? Singkat aja. Saya dikasih tau nomor telepon sama temanku. Iya. Untuk dikenalin. Setelah itu 4-5 hari aku SMS. Waktu itu kan gak ada WA. Tahun 2000. Setelah kenal-kenal-kenal yaudah dia minta ke kakakku. Satu bulan setengah ngajak married. Tanggal 28 itu kan awal Juni tahun 2000. Tanggal 28 Juni aku tukar cincin sama dia di Surabaya. Cepet banget itu? Iya. Dia minta cepet. Tapi udah ketemu pacaran belum? Udah. Ya itu selama satu bulan itu. Dia kan ke Surabaya 2-3 hari balik ke Jakarta. Kan saya kerja di Bengkel Mercy. 15 tahun. Tapi pas ketemu gitu gak tau itu cewek? Enggak. Modelnya cowok. Sempet waktu pertama jemput dia itu tanggal 26 Juni. Dia dateng ke Surabaya. Karena kan sebelumnya kan tiap hari telpon. Gak taunya dia ngomong di Eropa. Iya. Nunjukin KTP. Cowok Nardinata Marsioniswemi. Sabar sebelum kita kesana. Ini aku bingung maksudnya gini loh. Kita kalo ketemu orang kan minimal kita bisa lihat fisik. Wah ini kayaknya cewek gitu. Ininya gak ada. Oh ini gak ada. Oke. Oh jadi emang looknya kayak cowok gitu? Rambutnya? Cepet. Kuti tingginya 1.75. Oke. Cakeplah waktu itu lah. Oke. Makanya aku mau aku ya masih umur 35 waktu itu. Sama-sama dia. Oke. Berarti ketemu diajak nikah cepet. Ibu Ida mau? Ya akhirnya pertamanya gak mau. Cuman kan oh cepet-cepet terus akhirnya dia ngomong gini. Yang bikin aku tau dia orang baik. Kalo pacaran aku memang bener-bener aku ini anak terang. Gak mau nanti sebelum nikah kamu hamil lu. Gimana? Coba. Jadi gak mau. Cewek dibilangin seperti itu gimana? Waduh kok api ya. Oh jadi gak mau ada hubungan-hubungan luar nikah gitu. Iya. Jadi ke sana itu makan. Pergi karaoke gak sendiri. Sama temen-temen. Dan dia selalu mengajak kakaknya. Yohanes Walian itu. Jadi berdua dia gitu. Oke. Jadi meyakinkan lah ya. Ya. Setelah itu akhirnya ibu mau. Ya. Menikah nih? Mengadakan tukar cincin 28 Juni. Mengadakan tukar cincin kan di Surabaya. Di Hotel Merkur. Dia dateng. Dia Johannes sama Ko Anton. Ini kalo gak salah dia ngomong pengacara. Masih saudara sama istrinya. Johannes ini saudara dia bilang. Saudara dari nenek. Neneknya itu kawin lima. Jadi dia salah satu nenek. Anaknya. Apa namanya ya. Sepupu. Sepupu kayak keponakan. Apa sepupu gitu. Oke. Deket banget. Selalu. Cowok itu. Iya cowok. Oke. Aku takut salah. Siap. Sama Ko Anton tuh pengacara sama istrinya. Oke. Untuk berempat itu. Wah aku juga bosku dateng. Iya biar menikahnya ada wali sih. Iya gitu. Habis itu 28, 29. Saya berangkat ke Jakarta. Ditemenin kakakku itu. Iya. Tanti itu kakak kandung. Dengan anaknya satu lagi diajak. Iya. Untuk menandatangani surat nikah resmi dari catatan sipil. Oke. Nikah resmi ya. Iya. Oke. 30 saya ke Jakarta. Kakakku ikut. Saksinya si Kak Nera itu. Johannes. Oke. Johannes. Nah. Didatangin seorang dari catatan sipil. Dengan membawa surat nikah dua. Satu perempuan. Satu laki-laki. Itu sudah diurus semua dengan Johannes. Oke. Akhirnya datanglah di Hotel Mercury Sleepy. Gak ada kecurigaan. Gak ada. Langsung disitu orangnya dateng. Aku duduk di depannya. Aku lihat umurnya sudah cukup. 35 kan. Udah gak usah ya dibacain batas-batasnya. Iya. Udah. Tanda tangan. Saksiku. Kakakku. Dan dia saksinya Johannes. Oke. Kan gak ada foto. HP masih belum ada foto. Jadi kita gak. Gak punya pikiran aneh-aneh lah kok Denny. Teken sudah ngomong-ngomong. Akhirnya pulang lah orangnya. Ini nikah ini. Nikah jadi sudah. Catatan sipil. Surat dari catatan sipil. Enggak foto gitu. Enggak. Berarti gak ada bukti foto ya. Gak ada. Oke. Tapi ada bukti surat gitu. Udah. Siap. Habis itu orangnya kan pulang. Besoknya. Aku kan mau kawin Mama Asia. Hanimun. Iya. Ketiga negara. Iya. Pisah kakakku pulang ke Surabaya. Aku langsung ke Bangkok. Iya. Johannes bilang surat kawin dibawa sama dia. Santi. Nanti setelah hanimun ya. Ini tak laminatin dulu. Si Johannes ini. Oke kok John. Gak apa-apa. Udah aku berangkat ke Bangkok. Hari pertama disitu nginep di Hotel Asia. Si Nardinata ngomong. Sorenya loh ya. Udah nyampe ngomong. Aku ini sebenarnya gak butuh istri. Si mantan suami ini. Nardinata ini. Namanya Nardinata. Iya. Pakai KTP Nardinata Marsioni Suwemi. Nardinata. Marsioni Suwemi. Aku gak butuh istri. Aku cuma butuh seorang pendamping. Pada saat honeymoon. Yang bisa mendampingi aku kemana-mana. Aku kan bingung. Loh. Maksudmu apa ngomong itu? Saya juga bingung kalau di posisinya ibu. Iya. Terus. Lama. Ngalor. Pokok. Bulet lah. Ibu ngomong apa pas dia ngomong gitu? Loh. Kamu tuh bener tak? Bener apa? Maksudnya bener omonganmu itu. Kamu gak salah. Ngapain pakai married. Kalau cuma untuk pendamping. Tapi belum tahu kalau dia perempuan. Belum. Kan ini ya gak ada modelnya cowok. Iya. Gitu loh. Terus habis itu ngomonglah dia. Aku ini seorang perempuan. Tak pikir ngeprank kau Denny. Aku setengah marah. Kamu jangan guyon. Jangan bercanda. Iya. Mau ngamuk gimana. Mau syok gimana. Bener. Kamu gak ngeprank. Enggak. Ngomong perempuan. Enggak. Betul. Terus. Aku udah sok kaget ya. Udah aku berusaha udah. Sebetulnya gak mau nangis. Enggak capek. Pelan-pelan. Terus habis itu. Kamu kok tega. Buji aku seperti ini. Kenapa mesti kawin. Wedok sama perempuan. Sama perempuan ya. Kan aku juga gak mungkin amir satu. Enggak akan terjadi apa-apa. Seandainya pun. Kita gak married. Apalagi secara catatan sipil. Itu loh koden. Pahal. Saya marah. Saya gak bisa terima ini. Karena saya ini perempuan normal. Aku bukan lesbi di situ. Iya. Dia ngomong ya. Karena aku. Sayang sama kamu. Dan aku pun juga mengakui. Diajak married itu sudah ada lah. Rasa sayang lah. Umur 35. Selama ini. Punya pacar juga. Gitu-gitu. Gitu loh koden. Aku tahu. Orang ini kok baik. Gitu loh koden. Ya. Habis itu. Saya kan marah. Aku gak mau. Dan dia alasan. Aku punya anak angka tiga. Rion, Cincin, Kevin. Aku disuruh memelihara lagi. Berontak aku sudah. Gak bisa. Keluarga aku ini loh. Gimana? Baru kawin terus suruh ngingui. Ngurusin anak angkatnya. Anak angkatnya. Dia. Anak angkat dia. Terus suruh menjaga abunya. Orang tuanya dikremasikan meninggalnya. Oh jadi dia bilang ya. Orang tuanya abunya dikremasi. Artinya? Udah dikremasi. Aku suruh menjaga abunya. Ada abunya. Iya. Gitu loh. Aku gak mau. Gak mau. Waduh. Udah disitu aku dipukulin. Diajar aku. Karena aku gak mau. Tetep aku gak mau. Aku nih kenapa? Takut. Malu. Satu ya. Malu ya. Baru kawin terus tau. Suaminya perempuan. Kakakku sendiri. Gimana mau cerita. Tuh loh. Aku cuman mikir. Ini bukan tahun sekarang loh ya. Waktu itu tahun 2000. Satu malu. Saya tertekan depresi. Akhirnya saya daripada bonyok disitu. Saya ngasih kesempatan. Gak tau moro-moro mengalir aja di utangku. Daripada aku konyol mati disini sendiri lagi. Percuma kamu bunuh aku. Kakakku tau. Semua tau. Kita lagi. Amin tamasya. Siapa yang bunuh aku kalau gak kamu. Aku ngomong gitu. Buat supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Abis itu. Terus aku ngomong. Udah gini aja. Kasih waktu aku. Satu bulan, tiga bulan. Setahun, sepuluh tahun. Aku dampingi kamu. Dengan syarat jangan disakiti aku. Tapi kalau aku sudah gak bisa. Tolong ya. Ceraikan aku baik-baik. Maksudku itu supaya gak terekos. Seperti bujok kutub perempuan. Gitu loh. Dan saat itu kan surat kawinku kan. Dibawa kakaknya. Kalau aku heboh tambah gak dikasih. Gimana mau cerai apa. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kan selama ini orang. Sudah tau perempuan. Ngapain kamu gak cerai. Gimana caranya. Mau cerai, mau cerai. Surat kawinku dibawa. Sama kucon. Gitu loh koden. Dan saat itu juga saya sudah gak ada pilihan lah. Daripada aku mati. Dan aku sudah gak bisa apa-apa. Pokoknya akhirnya itu. Langsung dia ngomong. Insting menyelamatkan diri. Paham, paham. Terus akhirnya. Dia ngomong oke. 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 Kamu gak usah khawatir. Tak cukupi segala kebutuhanmu. Kan dia tau aku kerja di bengkel Mercy 15 tahun. Iya. Aku dengar ceritanya di dokter. Dan kenal sama bosku itu. Besannya dia. Iya. Anak kokonya itu kawin dengan orang malang. Iya. Pokoknya besannya. Ya udah. Akhirnya oke. Nah terus malemnya kan udah oke ya. Udah baik-baik. Tapi kan dia menuntut itu malam pertama. Oh oke. Akhirnya dia ngomong perempuan ini aku gak percaya loh. Maaf. Berarti. Gak ada. Gak ada. Ya kayak dia gitu. Memang sukanya. Modelnya laki kan. Mana mungkin. Halusnya sukanya perempuan. Iya dia sukanya perempuan. Perempuan sukanya perempuan. Oke lanjut lanjut lanjut. Habis itu oke ya. Udah. Akhirnya malam. Menuntut kan malam pertama. Aku gak mau kamu masih perawan. Yaudah pakai karet itu. Pakai burung-burungan dari karet. Dan saat itu dia tahu. Aku memang masih perawan. Dari situ. Aku tahu. Kalau dia itu semakin memang sayang sama aku. Mungkin selama ini ya. Setelah kejadian gini aku tahu. Yang dikawinin itu ya. Pelayan restoran. Ya saya gak menghina. Purel-purel di Jakarta. Maaf dikawini maksudnya nih. Di. Korbannya buahin. Dinikahi atau di. Dinikahin. Salah satunya. Orang belitar. Itu justru yang membantu saya nanti. KTP nya. Oke. Itu catatan lainnya ya. Ya itu catatan lainnya nanti. Itu kan setelah. Baru tahu kan aku. Berarti terjadi hubungan istri-istri ya. Bukan suami istri dong posisinya kan. Istri-istri. Istri-istri. Mohon maaf ya. Istri-istri. Dengan keadaan ibu terpaksa gitu. Aku kalau yang aku ini sudah gak bisa melelak. Karena aku ini ya itu tadi. Paham itu. Terus pokoknya cerai baik-baik supaya gak terekspos aku. Ya malu satu hujan ya udah. Oke. Ya udah. Keliling kan tiga negara kan. Kan aman-aman. Oke. Ini honeymoon. Mas ya honeymoon. Disitu dia rupanya ya mungkin mau nyenengin aku. Aku gak mau sakit. Aku bilang. Dia itu mau nyervis. Akunya ngomong. Aku gak mau sakit. Kalau kamu bikin aku bahagia jangan pakai itu. Ngerti gak Odin? Iya. Pokoknya hubungan suami istri ini udah gak wajar lah ya. Udah gak wajar. Abis itu kan pulang. Iya. 10 hari pulang. Pulang. Dia pulang Jakarta kan. Kan dia di Jakarta. Aku di Surabaya. Dia tinggalnya di Jakarta. Iya. Tapi sempat waktu dalam perkenalan itu. Dia ngomong kerja di HP Samsung kakaknya Sari Putra. Itu distributor HP Samsung di Surabaya di Jalan Raya Dharma 108. Oke. Sari Putra bersadar kok saya sering diajak kesitu. Sebelum married ya. Itu tadi kan lupa aku. Akhirnya ya kenal. Dia ngomong kerja sebagai manager di kakaknya itu. Ya. Oke. Habis itu pulang. Kalau dia ke Surabaya mesti aku diajak ke kantornya situ. Dikenalin. Kalau ini bini gua gitu. Ya udah. Jadi tetep nikah aja gitu. Ya. Tapi gak ngumpul. Dia kan di sana. Di sini. Dia di Jakarta. Ibu Iuda di Surabaya. Oke. Akhirnya bulan 10. 3 bulan setelah nikah itu kan Juli aku married. Bulan 10 dibeliin rumah. Oh dibeliin rumah. Dibeliin rumah. Di? Di Takwon City. Surabaya. Surabaya. Dia ngomong ini sertifikat ini rumahmu simpenan ini untuk ditinggalin bersama. Oke. Dan aku ngajak keponakan anak ceceku perempuan Eka itu untuk nemenin aku. Aku takut kan dengan sudah kejadian seperti itu. Aku takut nemenin aku. Itu rumah atas nama? Nardinata sesuai KTP. Atas nama dia? Ya. Ada atas nama ibu? Enggak ada. Pokoknya intinya ini buat ibu tinggal. Dia bilang gak ini buat ibu? Iya. Aku beliin kamu. Oke. Siap lanjut. Terus itu kan sesuai akte kelahiran namanya Nardinata. Siap. Habis itu terus yaudah wajar wajar. Tunggu tunggu. Sesuai dengan akte kelahiran? Perkawinan. Oh perkawinan. Atau perkawinan. Soalnya kalau sesuai dengan akte kelahiran. Sempat juga waktu kenalan. Aku penasaran. Di akte kelahiran ditulisnya laki-laki atau perempuan? Laki. Waktu kenalan nunjukin KTP itu ada akte kelahiran. Ditunjukin. KTP tulisnya laki-laki perempuan? Laki lah. Akte kelahiran juga laki. Ada nanti aku buktinya. Oke. Waktu kenalan itu. Lanjut. Makanya kan aku tau kalau dia memangin 1000% laki. Ya itu. Akhirnya setelah dibeliin yaudah. Dia juga sering kalau ngambil barang baru. Oh setelah itu Maret 2001. Itu kan bulan 10. Jadi berapa bulan kemudian Kongsi join bersama membuka toko Merced. Toko spare partnya mobil Mercy. Oke. Di Gedungdoro atas nama Siup TDP atas nama Ida Susanti. Dia memang modalnya memang paling gede. Untuk Mercy tahun baru ngambil ke Singapur. Kalau yang lama aku ngambil di Omega Motor. Pokoknya bisnis bareng. Kebetulan ada background mobil kan? Dia tau pengalamanku. Terus lancar semuanya? Lancar semuanya. Baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke. Itu Maret ya. Tidak ada lagi KDRT pemukulan apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke siap. 2001 Maret toko itu dibuka. Ya kan? Ya sering ke Singapur kemana, 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 kemana. Akhirnya 2002, bulan 3 lah kalau enggak bulan 4. Datanglah seorang perempuan. Itu enggak tahu siapa. Enggak tahu. Merampas-rampas bajunya Nardinata yang di rumahku. Sama mobil itu mau diambil. Datang? Datang. Merampas-rampas marah-marah. Tiba-tiba marah-marah. Cuma dalam hatiku. Wah mosok sih Bu Juni gitu loh. Ya ada kecurigaan. Iya kecurigaan. Ngomong apa perempuannya pas datang? Anu? Wih mau mana? Pokoknya ih, udah ngambil-ngambil langsung dah. Bikin ribut. Sampai toko juga mau diambil. Oke. Aku sempat telepon sama Nardinata. Oh dia enggak ada di situ. Ini siapa perempuan ini? Oh itu Ana. Kok mau ngambil? Ngomong apa kaget? Kasihkan aja daripada ribut. Ana siapa? Emiliana enggak tahu. Istrinya juga. Ibu enggak kenal kan? Enggak tahu. Oke. Itu loh. Si Nardinata kan di Jakarta. Aku telepon. Pokoknya dia bilang. Ini kok ngerebut-ngerebut. Kasihkan aja daripada ribut. Ya. Ya udah aku kasihin. Apa yang dikasih? Semua baju-baju diambil. Oke. Sama mobil. Dan dia sempat minta kunci toko. Enggak aku kasih lah. Itu kan atas nama aku. Ada kunci ya? Iya. Ida Susanti. Tokonya juga atas nama aku. Siap. Itu. Setelah dia pulang. Rumah-rumah enggak? Enggak. Setelah dia pulang. Dia bawa kan. Dibawa sama Ana itu. Terus berapa bulan gitu. Ya dia pokoknya dateng. Mulai lah ribut-ribut. Main tangan. Ya nerah itu. Si Nardinata itu. Kenapa? Kalaunya enggak cocok terus cemburu-cemburu. Awalnya enggak. Bener. Dia tuh baik. Iya. Masa dia baik terus aku ngomong jelek. Dia baik. Oke. Itu loh. Sampai kalau dia enggak percaya sama aku. Mana mungkin MMA lu buka tokomersi. Kalau dia enggak percaya. Apalagi tahun 2001. Main tangan lagi. Terus kalau cemburu. Kalau berantem enggak cocok gitu ya. Aku diturunin di jalan. Iya. Kalau dia yang nyetir. Aku diturunin di jalan. Kalau aku yang nyetir. Udah berarti. Aku turun. Ya udah dia turun. Sering kali begitu. Terus main pukul. Main pukul. Kenapa sering. Banyak cewek-cewek yang telpon ke dia. Kan kalau kodenya sama Cik Oli. Sampingan ya. Kadang-kadang nerima telpon. Itu pasti kedengeran. Ngomongnya apa. Mana surat kawinku. Mana surat cerai ku. Bayangin. Oh berarti. Ada dugaan. Dia punya istri lain juga gitu. Sudah enggak dugaan lagi. Sudah. Aku tahu. Dengan motif yang sama seperti ibu Ida. Oke. Akhirnya. 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 Kamu kan sudah janji. Aku nemen kamu. Ini. Mau cerai itu. Mana surat kawinku. Sempet berantem. Sama kocon. Mana suratnya. Santi itu. Oh itu masih belum ada suratnya itu. Masih dibawa. Dielaminating kan dia bilangnya. Iya. Berapa tahun dia elaminating itu. Di depanku itu. Itu kan masih. 2001 kan masih setahun lebih. Iya iya. Mana. Aku kan minta. Tujuanku ini. Aku ini mau. Cerai aku ini. Mau cerai. Cuman kan nggak bisa ngomong. Dia kan nggak mau cerai. Kau Denny. Gitu loh. Terus. Sampai. Saya tahu. Ribet di depanku. Kamu itu kocon. Nggak tahu dia ngomong apa. Akhirnya. Oh yaudah. Jawabannya gini. Yaudah. Tutup telepon. Kita kan nggak tahu ngomong apa. Apa kocon ngomong. Kamu ini surat kami diaku. Mungkin ya marah ya diminta atau apa. Nggak ngerti pokoknya dah. Tidak. Habis itu. Setelah ribut-ribut. Kamu kan janji. Aku ngomong. Aku nemenin kamu. Jangan kamu sakiti aku. Kalau kamu menyakiti aku. Udah lah. Kalau aku sudah lari. Aku nggak mau kembali lagi ke kamu. Satu. Kenapa? Isin sembarang kalir seperti itu. Buat apa? Akhirnya oke. Gitu lagi terus. Sudah mukulin apa-apa. Akhirnya. Udah aku mau cerai. Akhir 2001 nggak dicerai. Aku dibawa keliling ke Eropa 2 bulan. Bayangin. Oh ini pertanyaan netizen tuh. Sesuai itu. Ada yang netizen nanya. Kalau dari awal sudah tahu berhubungan badan. Nah ya kan. Menggunakan itu. Alat seks. Kenapa masih bertahannya. Sampai mau berbulan-bulan ke Eropa pas nih. Bukan berbulan bertahannya. Bukan karena itu. Ya karena masalah aku ini. Satu malu. Gimana caranya cerai. Kalau sudah surat kawin aku. Tak bawa. Koden. Ke KU ala katasakasari. Aku mau cerai. Nggak mikir lapor polisi. Gimana caranya. Apa yang tak laporin. Akhirnya. Akhirnya. Setelah aku di luar negeri ya. Keliling ke Eropa. Tetap masih begitu. Mukul. Ya tetap pokoknya. Udah kasar. Udah apa. Kamu nggak akan bisa memenjarakan aku. Aku ini anak orang kaya. Dan ngomong. Anak orang kaya. Kalau kakakku ini. Bapak Alun. Alun-Alun Sopo. Alun Sopo. Zaman segitu. Mana ada sih suaranya. Tapi ini bener ya omongannya. Bener. Dia bawa namanya Pak Yusuf Hamka ya. Bener. Satu di Jakarta pun. Ngomong sama si Jon. Kamu tahu nggak Jon. Si Alun. Ngomong gitu. Iya ya. Maksudnya dia bawa nama itu kan. Cuman bawa. Memang tidak pernah ketemu. Tidak pernah. Pokoknya. Urusan internus. Enggak. Cuman dia ngomong begitu. Si Alun. Tapi ibu. Ibu. Tahu siapa itu Alun. Enggak tahu. Masalahnya enggak tahu. Dia bawa nama itu. Pengaruhnya apa buat ibu. Enggak tahu. Ya enggak tahu. Buat menyudutkan dan menekan kan. Ah. Rasanya begitu. Kesannya bahwa ini gue orang. Aku ini orang kaya. Kamu enggak kan bisa memenjarakan aku. Biar takut. Aku adiknya Alun. Tapi ibu enggak pernah ketemu Pak Yusuf Hamka. Bapak Alun. Enggak tahu. Waktu nikah dia ada enggak? Enggak ada. Semua keluarganya enggak ada. Bahkan ibu tidak tahu siapa Bapak Alun itu. Iya. Saat dia ngomong. Gitu loh. Lanjut. Itu Jon si Alun. Gitu. Pokoknya ngomong-ngomong gitu. Berarti Bapak Alun ini Pak Yusuf Hamka ini. Enggak pernah ikut campur. Enggak pernah. Oke. Berarti enggak tahu aja udah gitu. Enggak tahu. Lanjut. Sempat. Waktu setelah married ya. Sebelum ribut-ribut. Aku dibawa ke kakaknya Hari Soekarnoputra. Namanya Hari Soekarnoputra. Hari Soekarnoputra. Itu kalau enggak tahu kakaknya apa adiknya ya. Yang di Radio Dalam 51. Kan buka bengkel mobil. Saudara kandungnya dia bilang. Saudara kandungnya Bapak Yusuf Hamka. Siap. Tambah tukangku yang di Surabaya di training di situ satu bulan. Siap. Kenal. Orangnya baik kok Delhi itu. Iya. Kenal. Intinya untuk meyakinkan ibu kan. Ya enggak tahu. Iya. Kalau kita di situ juga enggak pernah. Nera ngomong. Ini istriku. Ini biniku. Enggak. Tapi ibu enggak pernah cari tahu siapa Bapak Alun itu Yusuf Hamka. Enggak. Ini lain lagi. Oke. Hari Soekarnoputra. Saudara kandungnya. Oke. Yusuf Hamka juga. Ibu enggak pernah cari tahu background keluarganya. Enggak. Oke. Enggak tahu. Lanjut. 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 Ini kita lagi di Eropa nih tadi. Iya kan? Iya bener kan? Sampai Eropa. Setelah di Eropa masih tetap kan begitu kan? Ya udah. Aku nyembunyiin. Kan gimana caranya? Untuk cerai nih. Untuk lapor nih gimana. KTP nyata lu tak sembunyiin kok Den. Oke. Itu kan memakan waktu. Enggak bisa langsung sehari terus ambil. Nanti kalau cari dia ketemu kan ribet aku. Oke. Akhirnya berjalan berapa lalu ketemu KTP 3. Udah ngancam-ngancam kan mau membunuh. KTP 3? KTP nya dia 3. Itu loh kok Den. Jadi kenapa ini tesisan banyak banget tak jawab di sini. Bukan aku tuh mau mengumpul terus kumpul setahu enggak. Ceritanya itu satu. Karena sertifikatku. Surat kawinku dibawa. Saya malu. Supaya aku mau cerai baik-baik. Dan saat yang tepat dia bisa melepaskan aku dengan legowo. Karena kan orang gitu itu kan Koden tau sendiri. Itu kan orang sakit. Meskipun gak gila. Saya juga kalau di posisi ibu juga. Bisa berpikir begitu. Itu loh. Dan aku pun juga takut diekspos itu. Iya. Ibu bisa kilaf. Ibu bisa melakukan hal yang gak gila. Saya paham kok psikologinya. Terus kemudian. Akhirnya ya sudah. Dia ngancam-ngancam. Tak bawa lah KTP itu. Aku sudah bulat. Sudah tidak malu lagi. Berani. KTP sebagai barang bukti? Ya. Tak laporin di Polda Jatim. Pasalnya? Pasalnya 363 ya. Apa itu? Penipuan identitas palsu. Jadi saya melaporkan bukan KDRT loh di sini ya. Saya luruskan. Biarpun saya sudah benjut. Dan saat itu kan mesti visum apa. Enggak. Saya gak ngelaporin itu. Kenapa gak ngelaporin itu? Enggak. Penipuan tiga. Pokoknya membawa KTP. Pak ini pak. Suamiku itu. Boong sama aku. Ternyata dia perempuan. Oke. Kan tidak diterima. Kenapa gak diterima? Buktinya surat kawinnya mana? Oh surat kawinnya. Dan di saat. Aku kenal-kenal sama dia itu. Aku pernah disuruh mengirim tiket. Ke seorang perempuan. Yang dikontrakkan di kelampis. Deket rumahku pak won. Tiket pesawat. Saya kesitu. Namanya Rununulwati. Aku kasih. Aku ditempeleng. Koden. Kamu ngapain bawa mobilnya si Oni. Kan Marsi Oni suami. Dia manggilnya Oni. Terus. Aku kan gak tau ini siapa. Tau-tau. Cincin yang kembar. Oh istrinya. Diduga istrinya. Ya iyalah. Cincin. Kok podo cincinnya ya? Tunggu-tunggu. Dia marah. Ke aku. Hubungannya dengan pelaporan ke wanita ini ada hubungannya gak dari cerita? Ada. Aku meminjam surat kawinnya dia. Kebetulan KTP Nardinata Marsioni itu dipakai untuk pernikahannya Nurul. Oh jadi kamu mau pakai surat nikahnya dia sebagai bukti? Polda kan bilang. Karena punya mu gak ada. Dipakai apa? Mana buktinya kalau Nardinata ini dipakai kawin dengan perempuan. Akhirnya kakakku tak suruh kembilitar. Terus? Gitu loh. Minta foto-foto perkawinan. Koden bisa tau. Pakai belangkon disitu. Mereka ada tuh? Ada. Ibu gak ada ya? Ini si Nurulwati. Nurul dia punya nih foto. Akhirnya regalisir surat nikah dikasih ke aku sama foto-foto. Lah tak kasih ke Polda. Ini loh pak bukti ini. Kok itu ibunya mau gak sih? Apanya? Si ibu Nurulwati ngasih surat nikahnya dia. Kalau ngomong untuk Ida gak dikasih. Kakakku gak tau alasan apa. Oh pokoknya cari alasan. Ya karena Nurul tau. Intinya dapat fotocopy nya ya? Bawa lah ke Polda. Bawa ke Polda. Dan Nurul kan sudah tau kalau aku istrinya. Setelah ribut itu aku ditempeling sama si Nera. Dipulangin lah gak tau kemana. Oke. Nera milih aku. Oke. Itu loh koden. Yaudah. Bawa nih. Nah ini ke Polda kan dengan itu. Akhirnya diproses kan. Malamnya aku ditelepon di SMS sama. Kamu gak pulang? Ngapain kamu kesitu pulang? Aku kan takut tak laporin Nera. Nera. Nardinata. Nardinata. Aku kan takut ngelaporin terus aku pulang ke Pakwon. Aku lari ke kakakku Tandes. Yang nomornya kakakku ini. Oh dia tau ibu ke Polda? Tau. Aku kan ngomong. Tak laporin kamu ke Polda. Sekarang dia dateng pikir bohong gitu loh. Akhirnya tak laporin aku lari kesitu. Ponaanku kan masih sama pembantu kan disitu. Lari gitu. Terus malem-malem si Eka tak telepon. Yang nomor kak. Om Sion mana? Ada. Gak tau i. Kan gak pernah tidur di sini. Mungkin tidur di hotel. Kan sama kucon kalau gak salah dateng. Yang nomorin. Kak. Om Sion marah-marah. Bajuku semua mau dibakar. Besok pagi kamu kirim ya. Ke Tandes semua masukin ke koper. Dimasukin bener. Dikirim ke Tandes. Tandes tuh dimana sih? Di Manuan. Deket pokoknya Surabaya Barat. Oke. Terus? Kan Sion kan dateng jam 9. Kudikidikidik. Tau. Kamar kosong kan. Loh? Gimana nih? Si Eka ponaanku diusir. Karena bantu kakaknya. Ya pasti dong bantu kakaknya. Si Eka kan ponaanku. Kok ngirim bajunya dikirim kemana? Ya kirim ke Tandes. Akhirnya diusir sama pembantuku. Ya udah. Rumah Laguna kan kosong. Posisi kosong. Pada saat itu ya udah. Toko kan masih ada. Kontraknya kan 3 tahun. Masih. Akhirnya aku disana udah gak berani nemuin aku. Kok Den. Pokoknya dia SMS apa ngancam ngancam. Aku gak mau. Aku sudah berserah. Dan aku sudah gak takut lagi. Pokoknya aku menguasai diriku sendiri. Iya. Untuk kepentingan diriku sendiri. Masa depanku sendiri. Gitu loh koden. Paham. Akhirnya. Sertifikat kan di aku. Rumah itu tadi loh. Sertifikat kan di aku. Tapi masih atas nama dia kan. Iya. Nadinata. Sesuai surat kawin. Gak taunya. Gak taunya. Dia lapor ke BPN. Digandakanlah sertifikat itu dijual ke keponakannya sendiri. Namanya Suni. Dia jadi pakai surat keterangan palsu. Digandakan. Kenapa saya tahu. Temenku bilang. San. Rumahmu. Pak kuan buku jual gak? Hah? Lihat tuh gak papan rewet. Gua deh. Yaudah. Tak lihat kan. Tak telepon orangnya rewet. Bapak kok bisa menjual rumah saya. Hanya datang ketemu. Tak tunjukin sertifikat. Oh maaf bu. Ibu Ida yang berhak atas rumah itu. Ya sudah. Kan posisi kosong kan dititipkan ke rewet itu. Tak masukin lagi kok Den. Kan nerah terus. Kan sudah gak disitu kan. Kan posisi kosong. Saya punya sertifikat. Saya kawin sama dia. Meskipun surat kawin ini. Aku belum terima. Masalahnya di surat kawin ini semuanya. Sampai hari ini belum dapat? Udah ketemu. 2013. Oh oke. Dan waktu di barang-barang semua dikirim ke tandas. Di koper itu saya punya surat cerainya Emiliana itu. Dan surat kawinku asli. Ada ketemu disitu? Ketemu. Gak sengaja? Gak sengaja. Wah gimana? Saya mengajukan peninjauan kembali. Karena kan disaat-saat itu kan saya juga sudah menghugat. Dibantu dengan pengencara untung-untungan lah. Meskipun gak ada surat ini untuk. Pokoknya gak tau lah mengatasi apa. Yaudah lah menghugat. Akhirnya kalah kan. Surat kawin masih belum ada. Pengadilan Negeri kalah. Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Akhirnya 2013 ketemu surat nikah. Mengajukan peninjauan kembali. Untuk? Untuk gugatanku yang kalah. Apa itu? Untuk rumah. Oh rumah. Oke. Sembilan tahun. Koden. Tidak diproses. Dan berhenti begitu saja. Kalau aku nanya. Iya ini rilisnya kembali. Alamannya gak jelas. Padahal loh alamannya di jalan A no.2 Karanganyar. Semua netizen. Koden mau tak baca. Netizen itu. Disitu dipanggil Oni. Orangnya punya kos-kosan. Tahu. Dan di saat itu. Polda pun. Sudah habis ratusan juta kok Denny. Tetap. Mental. Sampai akhirnya. 2007. Keluarlah surat DPO. Karena dia kan sekali pernah dipanggil ke Polda. Yaitu ada BAP nya. Yang menyatakan adiknya. Bapak Yusuf Hamka. Disitu. DPO. Terus. Dipanggil untuk kedua kali. Ya mau ditahan lah maksudnya. Penipuannya udah jelas. Tapi dia lari. Makanya keluarlah surat DPO. Daftar pencarian orang. Sampai hari ini? Sampai hari ini ya itu nol. Makanya kan saya sering tuh. Sering aku ini ke Polda. Oke aku paham. Jadi aku ini sudah. Kok orang ngomong. Iya gak usut. Cerai. Kalau aku sudah cerai. Gimana pidananya dia terhadap aku. Ngawin minta. Ngawini. Dan dia di Polda ngomong apa. Tidak mengaku kalau kawin. Itu loh. Yang bikin aku. Bukan aku ini sok. Sakit hati karena gak diakui. Enggak. Koden. Perlakuannya dia selama itu. Ini loh. Ke aku ini loh. Ya tadi. Udah kan banyak kan. Jadi netizen gak tau itu. Omongannya memang bikin sakit. Berapa tahun total kebersamaannya itu? Satu tahun setengah. Satu tahun lebih. Totalnya ya. Satu tahun setengah. Karena aku sudah gak tau ya itu taklah porno poda. Oke. Dan sebelum itu kan aku juga minta cerai. Minta cerai. Iya. Yang tadi cerai. Itu. Oke. Jadi sekarang yang ibu sudah memperjuangkan apa? Saya memperjuangkan gini. Karena masalah saya kan tidak menang. Di proses saya capek. Ya masalah rumah ini. Teror. Teror. Nanti kok Denny bisa meneror aku tuh sampai dimana. Kaget nanti. Ya. Itu loh. Jadi aku ya minta untuk udahlah. Ditahan aja. Ditangkap untuk ditahan. Jadi yang kamu perjuangkan ini kan si rumah yang tadi. Ya kalau rumah kan memang itu bagian dari yang gak bisa dipisahkan ya. Dari kehidupanku sama dia. Iya. Karena dia pun juga. Aku gak minta. Dia membelikan. Membelikan. Yang janji dia kasih ke aku loh. Kodeng. Apa salah. Seandainya aku menuntut. Gak ada. Gak ada salah. Itu loh. Gak ada salah. Iya. Terus kemudian yang kamu perjuangkan adalah perceraian. Posisinya sekarang udah bercerai belum jadinya nih? Belum lah. Udah gak ngurus itu dulu. Udah gak mikir kesana ya. Ya. Aku nangkep sesuai hukum yang berlaku. Udah berapa tahun masalah ini? 20 tahun? 21. Kamu hidup sama ini semua Ibu Hida. Masalah ini. Dengan hancur masa depanku seperti ini. Dan gak nikah lagi sampai sekarang. Enggak. Itu loh kodeng. Oke. Dan alasan membawa nama Yusuf Hamka di tiktok segala macem. Aku kan bingung. Gimana sih caranya sudah ke Polda. Aku dimarah-marahi. Terakhir 2021. Ya. Pak gimana perkembangannya? Kamu tau gak? Kalau barang-barangmu tuh sudah kebakar. 2014 Polda kebakar. Loh. Lepapa kok ngamuk sama aku? Lepapa kok ngamuk sama aku? Lepapa kok ngamuk sama aku? Saya datang kesini untuk menanya Pak gimana masalah saya? Kalau kamu mau mengurus dari nol. Saya tau kata-kata mengurus lagi dengan nol itu loh kodeng. Aku ini gimana ya? Saat itulah. Gimana sih caranya? Terus teman-teman mau masukkan ke Youtube. Udah menghubungi orang Youtube. Gak bisa. Katanya. Udah. Kamu pakai oh tiktok aja. Biar cepet. Viral. Supaya Polda tau. Nanti kamu pasti diurus deh. Ya itu. No viral no justice. Akhirnya. Posting-posting sendiri bikin-bikin sendiri kayak orang gila. Aku ini ya malu loh kodeng. Bikin gak malu ta. Malu karena terpaksa. Siapa dia? Makanya kan aku ngomong apa sih itu. Orangnya itu seperti itu. Udah mental semua hukum mental. Gitu loh kodeng. Gak bisa terjangkau dengan hukum disini. Yes. Oke. Makanya dari situlah. Karena aku sudah tau Bapak Alun itu Yusuf Hamka. Dan saat-saat ini ngetop-ngetopnya. Dan disitu saya ini berangkat kesana ke Bapak Yusuf Hamka menyerahkan surat itu untuk konfirmasi. Kalau seandainya dia baik-baik ya ngomong. Aku gak ada hubungan. Oke gak apa-apa. Aku kan izin dulu. Maksudku gitu loh. Oh temen-temen. Jadi Ibu sempat berusaha ketemu sama Pak Yusuf Hamka. Ya. Membawa surat-surat. Sebelumnya saya post di JNI. Surat-surat apa mohon maaf. Untuk minta petunjuk. Apa bener si Nardinata ini. Merah ini adiknya Bapak. Sama sekaligus bisa mencari bantuan. Iya. Paham aku. Bukan maksudnya untuk mencari bantuan terus aku merampas duit. Enggak. Karena dia membawa nama Bapak Alim. Karena aku takut. Dia orang penting nanti kalau sudah terekpos gimana. Tujuannya itu cuma itu. Oke. Jadi bawa nih surat ke rumahnya. Pertama aku postin dulu. Nyampe? Nyampe diterima Bapak Wakiman. Oke. Tapi belum ada feedback ya. Belum. Terus akhirnya tiga hari empat hari saya datang. Oke. Ke rumahnya suruh ke kantornya. Gitu loh. Oke kita tahan. Ini Pak Yusuf udah datang. Oh ya. Biar langsung ngobrol langsung gak ya. Oke. Iya siap. Ini udah jalan Tuhan kali ya. Gerak Allah. Iya. Akhirnya bisa ketemu disini. Saya juga tadi udah denger Ibu Ida dicerita. Nanti Pak Yusuf udah sempet denger. Saya udah denger dari podcast-podcast Ibu yang di beberapa itu. Dan konsisten saya pikir sama saya udah denger. Udah denger ya. Jadi sebenarnya Ibu Ida itu dia ada mengirimkan surat katanya. Betul ya Ibu Ida ya. Ke jalan Tengku Umar. Oh ini nih. Ini suratnya saya baru cari dan saya baru minta mas staff cari. Oke. Surat ini saya terima. Oke. Cuman maaf ini pertama saya mau disclaimer dulu. Saya mau klarifikasi sama Ibu. Ibu saya pertama kan gak kenal Ibu kan gak pernah ketemu. Iya. Bener. Dan kalo Ibu kawin sama yang bersangkutan. Ibu minta izin sama saya gak. Enggak. Enggak ada walinya saya juga. Saya gak pernah ngezolimin Ibu. Ngeyakitin Ibu juga gak ada. Saya juga gak jelek-jelekin Bapak ya. Makanya. Saya juga minta maaf disini ngomong ketemu. Iya. Cuman salah paham aja loh. Ibu kesian gak saya nih gak tau apa-apa. Bener-bener gak tau apa-apa Bu. Tapi ibunya juga nyampein sih. Iya memang saya pun gak kenal sama Bapak. Gak pernah ketemu. Kalo itu. Kalo Deli itu siapa? Adiknya ya? Iya. Deli itu adik saya. Itu sering ketemu kalo pencakarkan. Makanya saya gak tau. Jadi gini Bu. Iya. Ibu bilang saya punya anak adik namanya Johannes Wange. Demi Allah saya gak ada keluarga itu. Itu bukan. Gak ada keluarga. Adik atau saudara gak ada. Dari nenek Johannes kojon itu loh. Gak ada. Gak kenal saya Bu. Ibu supaya tau nih ya. Temen-temen supaya tau. Mungkin hari ini saya jelasin. Nah oke. Sejak saya masuk muslim. Saya mualaf. Saya bagaikan anak yang terbuang. Saya anak yang hilang. Makanya saya dipungut sama Bu Yanka. Nama saya Amka. Nama saya Amka. Jadi saya tapi gak mengingkari darah daging saya adalah ayah saya, ibu saya. Tapi karena saya mualaf dulu jaman dulu kalo mualaf itu dikucilkan Bu. Orang tua kucilkan. Komunitas kucilkan. Dan saya hidup merantau Bu. Dari Samarinda sampe Jakarta. Dan saya gak ngerti apa-apa. Dan saya gak pernah meloan apa-apa. Dan ibu bilang juga. Nama saya waktu 2000. Ibu Baba Alun. Demi Allah. Nama saya itu Yusuf Hamka dari tahun 81. 2019. Karena untuk si Arab waktu itu ada banyak orang salah paham dengan orang-orang Tionghoa. Maka saya merubah nama saya. Dari Yusuf Hamka panggillah nama saya Baba Alun. Karena saya bikin masjid Baba Alun. Nah ini sebuah ibu tau nih. Jadi gak salah nih. Jadi kalo nama sebelumnya adalah Yusuf Hamka. Baba Alun. Itu baru kamu pake akhir 2018 dan 2019. Dan sejak Covid itu nama saya, saya kepengen dipanggil Baba Alun. Karena untuk menyebarkan siar. Saya kan mengharumkan nama agama saya. Dan makanya saya bilang kaget juga. Lah ini siapa? Yohanes siapa? Saya juga kagak ngerti. Terus ini maaf ibu. Satu lagi. Ibu bilang. Saya takut. Tadinya saya takut ibu salah orang. Bapak saya katanya abu jenazahnya. Demi Allah ibu bapak saya dimakamkan di Gunung Gadung. Gak dibakar. Gak dikremasi. Iya tadi ibu sempet sampaikan kan. Kalo disuruh jaga abunya. Abu orang tuanya. Ibu tau itu gak? Kalo sebenernya Bapak Yusuf ibu bapaknya dimakamkan gak dibakar. Gak tau. Namang kanya. Kan si merah ya cerita. Gimana saya bisa ngarang-ngarang. Iya itu dari yang ibu tau. Iya. Jadi setiap bulan puasa saya tuh pasti dengan keluarga nyekar. Itu ke makam ibu bapak saya. Terus kemudian juga ibu gak usah ragu. Saya pasti memihak kepada kebenaran. Saya gak pernah melo-melo yang salah bu. Saya merajut nama bayi saya. 66 tahun. Saya tau bu. Parahnya, sulitnya hidup. Ya kan. Dan saya gak mau hidup dalam keterpurukan. Oleh sebab itu saya ingin berbuat baik untuk tabungan saya di akhirat nanti. Makanya saya bilang. Siapapun boleh menzolimin saya. Buat saya menambah gugurannya dosa saya. Menambah pahalanya saya. Saya gak marah. Dan apalagi ibu katakan. Saya akan menuntut ibu secara hukum. Saya gak pernah bicara. Ibu denger desa. Ada ya ibu ngomongin itu? Ada lah netizen yang ngasih tau aku. Oh jadi netizen ngomong. Kalau ibu mau dituntut. Kebetulan dia itu kerja di kakaknya. Si Nardinata. Gak tau yang mana. Gak ngomong. Gak ngomong. Nanti tak jelasin. Ada ini. Iya monggo. Terus dia punya kan restoran di BSD. Namanya Bos Oni. Iya. Dan yang di Saman Hoodie. Dikasih jelas-jelas. Dan disitu dikasih foto. Merah itu sama Sari. Sari Putra. Gitu loh Pak Yusuf. Gini aja dulu nih. Dari semua yang ibu itu. Coba langsung cross check ke Pak Yusuf deh. Dia kenal gak gitu loh. Biar enak gitu. Kalau Sari Putra memang adik saya. Iya. Dia kan pernah punya ini. Join HP Samsung di Kedulur. Di Surabaya. Iya. Ini anak. Kalau bilang anak yang dibuang. Iya. Iya. Mungkin juga ibu. Mungkin pernah denger ceritanya. Saya ini anak nakal. Anak yang dibuang. Cuman kebeneran. Allah kasih sedikit kesempatan saya. Untuk berbuat baik di hari akhir. Tapi di hari akhir pun. Kalau soal fitnah. Saya udah biasa Den. Iya. Jadi intinya Pak Yusuf itu. Pada saat dia berpindah Mualaf. Intinya dia berjalan sendiri ibu. Iya. Iya. Jadi bener-bener gak tau apa-apa nih. Tapi ibu juga gak salah. Iya. Maksudnya ibu kan mengalami sesuatu yang ada berkaitan dengan itu. Jadi kan yang perlu dicari tahu benang merahnya. Apakah omongan dari yang dan pengalaman ibu dapat sesuai gak dengan kebenaran yang Pak Yusuf tahu. Iya. Lebih kesana kan. Iya. Makanya kan saya bilang. Ayah saya dimakamkan Bu. Saya gak pernah. Sudara namanya Johannes. Ya saya gak tahu yang mana. Dan saya ini tidak pernah bergaul dengan keluarga. Dan kalaupun ibu kawin. Mau bawa-bawa saya. Harusnya kan kalau saya jadi walinya. Yang meminta ibu atau apa. Saya dibawa-bawa. Monggo. Nah sekarang. Saya dibawa-bawa begini. Lah mbak kesian lah Bu. Sayangnya kan 66 tahun. Ya saya disini juga mau meluruskan ya. Sebenarnya cuma salah paham kok Den. Paham. Salah paham. Jadi apa yang di omongin Bapak Yusuf. Udah lah ya saya terima. Tapi disini kan saya benar-benar mau meluruskan. Kalau yang namanya Johannes itu. Katanya Nera itu neneknya kawin 5. Dia salah satu dari nenek itu. Jadi yang laki mungkin dari yang nenek kakeknya. Kakeknya itu sama. Kawin dengan 5 orang. Jadi kan nenek-nenek itu. Ini salah satu anaknya. Namanya Johannes Walean. Yang dimenadu kawin sama Cik Jin sama punya anak Ongki. Saya ini pernah kesana kok. Jadi saya bisa ngomong gitu. Kalau nama Pak Yusuf Hamka tahun 2000. Dia itu kan si Nera itu kalau pergi ke Surabaya. Ke luar negeri pun sekali sama aku. Itu mesti bertiga. Dan waktu di mobil di Jakarta ngomong. Kamu tau John. Si Ahlun. Maaf ya Pak. Si Ahlun itu loh. Si Ahlun itu. Aku kan gak tau. Kodan. Aku mau jawab ya. Gak kenal. Memang urusanku bener. Memang Pak Yusuf Hamka tidak pernah ikut campur. Dalam perkahwinanku. Tidak mengetahui gitu. Dan aku tidak pernah. Kalau Pak Yusuf Hamka dalam perkahwinanku. Enggak. Jadi saya disini meluruskan. Kenapa. Ini yang menjadi tanda tanya Pak Yusuf Hamka. Supaya bisa mengerti kesalahpahamanku. Kenapa saya membawa nama Bapak Yusuf Hamka. Nah. Jadi supaya gak terjadi. Kan waktu itu Polda. Saya sudah habis-habisan ngurus. Tidak pernah ada jawaban. Pak saya ini sampai kemana lagi. Terakhir saya dibentak-bentak yaitu 2021. Berkasmu itu sudah kebakar. Kalau kamu mau mengurus dari 0 lagi. Bayangin. Saya itu makin-makin loh Kodan. Kalau Kodan memang mau nangkep saya makin-makin. Dia diem. Aku udah ngomong corok. Udah sakit hatiku. Saat itulah. Gimana ya caranya. Untuk meviralkan ini. Saya tidak pernah mengenal TikTok. Satu bulan yang lalu. Memang saya cuma mencatat nama Bapak. Karena kamu tahu. Kalau Nera itu adiknya Bapak Yusuf Hamka. Kenapa sih saya pakai. Saya tahu Bapak kan cukup ngetop. Boleh saya dikatakan panjat sosial sekalipun. Saya terima koden. Memang benar ternyata. Saya memakik nama Yusuf Hamka. Langsung viral. Buntu Pak. Gitu loh. Karena sudah buntu menropak. Sungguhan. Saya ini seorang perempuan sendiri loh. Keluarga tidak pernah mendukung loh Kodan. Saya ini sendiri loh. Malu keluarga aku juga. Gitu loh masalahnya. Jadi Bapak disini jelas ya. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa. Untuk memviralkan masalah saya ini loh Pak. Iya. Bukan terus menjelekan Bapak. Enggak. Demi Tuhan. Enggak. Jadi sebenarnya kenapa aku kemarin kepikiran nelfon Pak Yusuf. Saya tahu Pak Yusuf sulit waktunya. Cuma saya sempat ngomong ke Pak Yusuf. Apa alangkah baiknya kalau bisa bertemu. Karena disini saya takutnya ditunggangin. Kayak kemarin ibu dibilang Pak Yusuf bakal mau nuntut ibu. Nah terus ada. Padahal kan sebenarnya Pak Yusuf bilang sendiri tidak. Katanya mau pakai pengacara. Iya. Karena Bapak Yusuf tidak mengakui nera adiknya. Gitu loh Pak. Gini ibu. Lama-lama diadu-adu. Nah iya. Gitu. Aku tuh prihatin ngekasus ibu ya bu. Bener. Jujur saya tuh prihatin. Sungguh saya sedih. Hati saya tuh juga ngekasus ibu. Cuma gini ya bu ya. Maksud saya. Orang banyak yang memprovokasi saya juga bu. Untuk mengambil tindakan hukum. Saya bisa. Saya punya hak untuk membela diri saya. Tapi buat apa? Untungnya apa? Iya kan. Ibu seorang wanita. Wanita baik saya tahu. Terus saya harus menjolimin ibu. Saya pikir. Saya bilang sama temen-temen saya. Sudahlah. Saya bilang. Biar aja. Makin dijolimi saya. Allah malah gugurkan dosa saya. Malah mengangkat harkat martabat saya. Itu kepercayaan saya. Saya gak peduli. Jadi. Selama. Ya istilah kalau bahasa. Betawi dulu. Lu emas dicempungin di lumpur. Diangkat tetap emas. Kalau loyang ya tetap loyang. Jadi. Buat saya. Should be no problem bu. Saya prihatin. Dan saya mungkin bisa sampaikan ibu. Bu. Kasus hukum ibu. Jalanin. Dan saya tidak pernah intervensi. Bahkan ya bu. Saya berani totoan. Totoan. Totoan tuh taroan sama ibu. Kalau ibu bilang di polisi. Saya intervensi. Saya ada telepon pun polisi. Nih hadiah buat ibu. 10 miliar. Ibu bisa bagi-bagi tuh. Polisinya pasti. Ajak ibu. Oh iya bu. Saya pernah ditelepon nih. Oh ini. Kalau ibu ternyata gak bisa membuktikan. Aku ditraktir mangan aja. Terus kasih aku satu pera. Bu. Ini asik deh. Ibu cari bukti. Atau polisinya sekaligus. Iya kan. Kalau memang pernah diintervensi sama Pak Yusuf. Ini kan sebuah komitmen dari Pak Yusuf. Ibu dapet 10 miliar. Ya lu mayah dia kan. Maksudnya gitu loh. Ini kan. Bukan hanya itu. Wallahi wa nabi wa rasul. Saya gak pernah bu ikut intervensi. Saya ceritain Pak Denny. Pak Denny juga pernah tau ya. Saya jangankan adik saya. Anak ponakan saya. Tahun 2021 apa ya. Ponakan saya. Yang ngurus ambil uang. Itu saya masukin penjara. Ya. Itu bener. Ada juga adik saya yang saya masukin penjara. Itu bener. Bukannya tidak. Ini saya bukan bisa dicek di kepolisian. Dan Olivia saksi. Keponakan sendiri. Adik sendiri. Bahkan ada. Itu anak saya. Saya ancam. Itu Faisal. Itu. Jangan macem-macem. Dan yang bersangkutan dulu pernah nusuk orang karena dipalak sama pereman. Dia palak sama garpu. Masuk penjara. Saya suruh polisi masuk penjarain. Nah. Polisi itu. Terus. Saya langsung cari korbannya. Alhamdulillah korbannya gak meninggal. Setelah obatin semua. Akhirnya saya gak mau lepas. Ibuku dateng. Lepasin dong. Saya bilang terserah polisi. Rupanya polisi udah didatangin bilang. Itu kakaknya bilang jangan dilepas katanya. Akhirnya mamaku nangis. Ya udah saya bilang kasih 2 minggu dulu. Baru saya lepas. Nah ini cara kami didik keluarga bu. Kami insya Allah amanah. Dan ibu. Percaya. Kejar secara hukum. Dan saya dukung ibu. Saya gak pernah menghalangi. Kalau ibu berasa dirugikan sebab. Maaf ya bu. Waktu ibu tulis surat ini. Saya gak ngerti urusannya. Ibu bilang. Ibu kawin. Terus ibu minta disini nih. Koreksi saya kalau saya salah. Oh ini surat yang dikirim. Iya. Ini rumah ibu mau dieksekusi. Tolong bantuin. Termasuk sertifikat semua ibu. Kasih nih foto. Ini surat ibu kan. Iya. Kalau gak salah ini. Saya ini baru baca. Saya bilang. Atoh. Kenapa lagi. Nah ibu lihat tuh. Di BAP gak ada. Ini Pak Yusuf. Iya nama Yusuf. Bukan Bapak Alun. Iya. Bapak Yusuf. Yusuf Hamka. Kan ibu bilang dari tahun itu. Dia bilang Bapak Alun. Dia bilang Alun. Nah makanya. Jadi saya kenalnya. BAP nya aja. 2023. 2023. Ini yang saya. Yang ibu tulis. BAP 2003 itu. 2003 aja nama saya masih Yusuf Hamka. Jadi kalau nama Bapak Alun itu dipakai pada tahun 2019 oleh saya. Nama Koi ya. Itu nama kecil Bu. Nama kecil. Pokoknya begini Bu. Saya prihatin. Jujur. Dengan urusan ibu saya prihatin. Saya gak menyalahkan ibu. Dan saya tetap menjadi orang yang di tengah. Ya. Sebenarnya ibu gak ada masalah. Ya. Pak Yusuf juga gak ada masalah. Yang ada masalah netizen. Ya. Oke. Ketika akhirnya tidak bertemu. Netizen akan mudah untuk mengadu antara Bapak dan Ibu. Mungkin untuk Pak Yusuf dia ikhlas. Dia udah banyak pengalaman. Mungkin untuk Ibu Ida ibu ikhlas. Tapi kan tidak baik ketika akhirnya nanti sebuah urusan yang tidak ada sangkut pautnya. Ya. Akhirnya ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Itu alasan aku mempertemukan. Iya. Dan kemudian ada satu hal yang mungkin juga Pak Yusuf perlu. Orang juga pasti penasaran kalau Pak Yusuf mau jawab boleh. Kalau enggak juga gak apa-apa. Bahwa apakah benar dari pernyataan Ibu si namanya Nera ya siapa? Nera Maria. Iya. Iya. Adalah saudara kandung dari Pak Yusuf. Nah itu. Gini. Saya nih dari kecil saudara banyak. Apalagi dikatakan nenek saya suaminya lima atau nenek saya lima nih. Tadi Ibu bilang. Yang dari Yohanes itu ya? Saya enggak tahu. Yang nenek satu aja. Sekeluarganya itu aja. Saya enggak kenal. Jujur. Nah. Oleh sebab itu mungkin saya dibilang sombong kali. Tapi saya bukan sombong. Saya orang yang terbuang. Bener-bener orang yang terbuang. Pertama karena saya anak nakal dari muda. Ya kan? Kedua saya karena memilih agama yang diluar kelaziman orang-orang Tionghoa waktu itu. Sehingga saya dikucilkan. Sampai sini sebenarnya masalahnya udah mengerucut dan jelas. Cuman poin yang sebenarnya Bapak perlu. Gini loh Pak. Orang tuh pasti akan penasaran maksudnya. Bapak kenal sama si Nera ya? Ya. Sedekat apa? Terakhir kontaknya kapan? Itu pasti orang penasaran gitu segala macem. Tiga tahun yang lalu sempat kontak. Dia hanya bilang dia lagi ada di Filipina yang namanya Nera gitu. Jadi kadangkala ada adik saya yang namanya Sari. Oh dia lagi ada di Amerika karena waktu itu mereka kontak. Karena sedang heboh-hebohnya kasus saya dengan Bang Sariah swasta. Itu mereka terus sudah nggak pernah kontak. Dan kami nggak pernah berkumpul. Kalau sahamnya pernah berkumpul, Ibu pasti pernah ketemu saya. Dan saya bukan nggak melayani Ibu. Datang ke rumah, ke kantor. Bu, satu hari bisa seribu surat kalian masuk, Bu. Yang semua orang harus saya entertain. Oke. Jadi mohon maaf kalau Ibu nggak dilayani. Bukan aku nanya sombong, mentang-mentang. Enggak, Bu. Iya, Pak. Sampai sini Bu Idet bisa nanggep ya? Iya. Kan saya juga sudah tahu, Koden. Kalau memang Pak Yusuf itu nggak pernah ada dalam kehidupanku. Waktu aku kenal sama Nera memang nggak ada sama sekali. Saya akui. Memang benar. Nah ini satu lagi nih Pak Yusuf. Untuk netizen orang pengen tahu. Kira-kira kalau sampai kasus ini diteruskan secara hukum ya. Mungkin masuknya dari delik, pemalsuan identitas, dan lain-lain. Apakah Pak Yusuf akan ikut campur karena ini memang ada ikatan saudara yang walaupun tidak dekat? Haram kafir saya kalau akan ikut. Kejar, tangkap. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Iya. Dan saya tidak akan intervensi baik ucapan satu kata pun ataupun uang satu rupiah pun. Oke. Jadi, clear Pak Denny. Saya cukup amanah kalau ada orang yang berbuat salah. Dia harus tanggung jawab perbuatannya. Itu pemimpin harus amanah, Pak. Jangan karena mentang-mentang keluarga, mentang-mentang kerabat, terus kita bela membabi buta. Nggak boleh. Saya bilang sama anak saya juga, Faisal. Lu kalau salah, hadapin masuk penjara. Papa cuma bisa bantu kirimin lu nasi supaya makanan lu lebih enak. Yowis. Udah. Cukup ya, Bu. Aku tak pamit. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih, Bu. Bapak pengacaranya, Pak Lulus ya. Siap. Sebenarnya kasusnya Ibu ini yang diperjuangkan apa dari sisi hukum, Pak? Ya, sebenarnya sederhana sekali. Oke. Karena di sisi lain orang berbahagia berkeliaran, di sisi lain menerita bertahun-tahun tanpa ada ujungnya. Betulnya itu saja. Ya. Secara pasalnya, secara apanya, apa yang muncul? Ya, pada saat itu ketemunya Ibu Hide sama saya itu sudah setengah jadi ya perkaran. Jadi sudah laporan tanpa ada tindak lanjut. Kemudian justru Ibu Hide ini dilaporkan penyerobotan rumah. Saya kena 6 bulan percobaan. Sampai diputus percobaan. Oke. Pasal 167. Padahal secara hukum benar-benar itu milik bersama, harta bersama. Oke, jadi sekarang posisinya secara hukum ingin membebaskan diri dari sebuah tuntutan atau ingin menuntut? Sebetulnya dua-duanya. Dua-duanya berarti lagi berjalan. Membebaskan diri dari tuntutan penyerobotan. Iya, sebetulnya. Dan kemudian tuntutan untuk? Untuk menuntut hak-hak. Sebagai perempuan yang selama ini didolimi, laporan sudah terbit DPU Polda Jatim. Iya. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Akhirnya memuncak, bongkar-bongkar berita acara pemeriksaan tersangka atas nama suami. Disitu ada riwayat hidup. Salah satu diantaranya kebetulan nyebut nama Yusuf. Diklarifikasi, dihubung-hubungan dengan persaudaraan. Kebetulan yang terkenal nih Pak Yusuf Hamka. Kebetulan aja sebetulnya. Itu bersumber dari berita acara pemeriksaan tersangka yang DPU itu. Nera Maria kan di BAP di Polda. Betul. Isinya itu. Betul. Itu sampai situ kita paham lah. Pak Yusuf juga tadi kan udah cerita semuanya. Dia oke segala macam. Cuma kalau boleh jangan sampai akhirnya orang salah tangkep. Betul. Ibaratnya gak tau gitu. Ya saya terima kasih lah sama aku Denny yang memfasilitasi pertemuan beliaunya. Sama Bu Ida. Harapannya bukan soal apa. Namanya DP itu seolah-olah tidak terang. Tidak jelas alamatnya. Padahal secara digali. Kebetulan tadi diakui enggak Pak Yusuf kalau itu adiknya? Enggak ngomong. Enggak ngomong. Adiknya. Adiknya. Berarti kan. Forum ini. Forum ini membuka tabir bahwa. Kalau dianggap DPU kan lucu. Padahal saudaranya ada Pak Yusuf. Minimal minta bantuan. Di mana keberadaannya DPU tadi. Dengan harapan untuk dihadirkan di Polda. Itu aja betulnya. Supaya clear. Iya. Pak Yusuf kan juga tadi udah buka pintu. Iya harapan itu. Kalau Ibu butuh bantuan dari memfasilitasi untuk bisa mencari orang itu. Itu dia pasti juga akan. Ya itu. Harapannya itu. Karena disini dia bilang. Saya tidak akan menstok hukum. Dan saya tidak akan mendorong hukum. Iya. Tapi kalau membantu masalah pengalaman Ibu. Betul. Ini dia Pak Yusuf. Ya kan itu harapan mulai awal Pak. Tanggal 19 Oktober kan dipanggil ini. Iya. Di pengadilan gitu loh kok Den. Paham. Nah. Kalau masalah hak kepemilikan secara hukum. Kalau misalnya surat-surat yang diperlukan untuk hak kepemilikannya ini bodong. Ini gimana kan? Itu kan perlu putusan dulu. Oke. Justru itu kan perlu dihadirkan. Kalau dia penipu. Baru bisa kita bicara hukum lebih lanjut. Untuk mu. Karena ini kan masih. Belum ada produk hukum yang menyatakan. Kan Nardinata itu perempuan atau laki-laki kan selama ini belum. Kalau sengketa hak kepemilikan jatuhnya perdata pidana. Ya perdata. Perdata ya. Karena selama ini kan masih dianggap istrinya kan secara hukum. Kalau perdata klausul surat-surat itu. Kalau secara hukum legalitasnya itu tidak asli. Cukup kuat nggak? Itu pendapat orang awam. Cara hukum masih dianggap asli. Oke. Sampai sekarang nganggap dia istrinya. Belum pernah dicerai. Berdasarkan akte perkawinan. Oke itu yang diperjuangkan ya berarti. Iya. Oke siap. Dari sisi hukumnya. Siap. Semoga lancar pastinya. Ada lagi Bu Hida yang ingin disampaikan buat kita tutup? Ya udah. Ya itu aja pokoknya ya. Semoga bisa tertangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku gitu loh Odin. Pokoknya dia mendapat keadilan secara hukum ya. Terserah nanti bagaimana jalan ceritanya. Iya. Masih panjang berarti. Panjang. Ini bagian dari podcast Koden ini ke bagian dari awal dan bisa menutup juga. Mudah-mudahan. Bisa selesai. Ya pasti saya doakan jalannya bagus. Kemarin aku sudah didatengin sama orangnya Polda juga. Oh terus? Dari propam ini. Polisinya pulisi. Mudah-mudahan nih bisa. Pak Agung Leak. Mulai. Awal dihutap. Ya. Dia bagian untuk memanggil penyidik-penyidikan selama ini sebulan yang lalu viral. Juga gak ada kejelasannya. Makanya saya kesel banget gitu loh Koden. Buntu. Sampai Buntu akhirnya. Sampai belido seperti ini. Kemarin datang. Pokoknya Bu jangan khawatir. Saya panggil nih pengurus. Masih gak tau kelanjutannya gimana. Saya juga menunggu. Karena gini. Aku percayanya semua itu kembali ke Tuhan. Semua ada waktu dan masa. Saya ngerti sakit hatinya, kecewanya. Gak usah tanya kalau ibu bilang ini gak akan bisa digantikan. Iya. Saya setuju. Saya pasti mendoakan yang baik. Yang terbaik ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.